Intro Setiap tempat sejarah ataupun peninggalan Anu Aya di Bogor Setiap tempat ada di dongkapan Jadi yang jelas Warga Bogor kan tidak terangkan saat Aya Aya datang kemah Aya maca-maca Dina Wah ini Aya yang Rangga Gading Terus orang kepercayaan Pramu Silwangi Diruhur kan Aya pos kerajaan penjajaran Terus Aya tempat bergumul para raja Jadi dia jenang orang kepercayaan Aya yang Rangga Gading Mungkin Akang melalui perang Menurut Akang Parbunis itu semangat Halo apa kabar Pak Misa dimanapun berada Kembali berjumpa lagi dengan kami di channel Nungu Mari Kami masih update ya di seputaran Masih di kawasan sejarah di kota Bogor Masih di seputaran sejarah yang bernuansa Banyak cerita pada zaman dahulu Tepatnya di seputaran kerajaan Keputuan kerajaan penjajaran Jadi kemarin kita sudah pernah Mengunjungi beberapa situs penyelaran sejarah Kerajaan penjajaran Yaitu lokasi pos Pos kerajaan penjajaran Tempat berkumpulnya para raja-raja Tempat pengobatannya para raja-raja Di batu congkrang Raksasti Batu tulis Saat ini saya akan mengunjungi Orang kepercayaan dari Prabu Siliwangi Raja Prabu Siliwangi Orang kepercayaan Raja Prabu Siliwangi Tempatnya di Rangga Mekar Kita akan menuju kepada Makang yang Rangga Jani Selamat menyaksikan Tonton terus pemisah Jangan tutup channel kami Oke Gimana ya Fas Oh senang kerjaan Anak gitu Banggolana Di Situs Entah keperang Peranggol Adret Ya Halo Apa kabar Pak Urbisa Welcome back to YouTube channel Mumu Muhari Selamat berjumpa kembali dengan kami Di Jelajah Sejarah Yang ada di Kota Bogor Kota Bogor banyak menyimpan Sejarah dan banyak penuh misteri Saat ini kami berada di Keramat Rangga Gading Petilasan yang Rangga Gading Yang terletak di daerah Cipinang Gading Pamoyanan Bogor Petilasan tersebut terletak di ujung jalan Setelah kita melewati Persawahan pemukiman penduduk Rimbunnya pepohonan Menambah luar senca mistis Semakin kuat terasa Sepasang patung macan hitam Dengan matanya yang garang Siap menatap tajam Kepada siapapun yang datang ke sana Diriwayatkan Seri Gusti Prabu Siliwangi Mempunyai empat orang patih Atau senopati utama Yang membantu dalam menjalankan roda pemerintahannya Keempat orang tersebut adalah Di antaranya Eyang Rangga Gading Eyang Rangga Wulung Eyang Rangga Dipa Dan Eyang Jaya Kusuma Baik pemisah Saat ini saya berada di lokasi Petilasan keramat Eyang Rangga Gading Banyak bijarah yang merasa Kerasaan berlama-lama di keramat Eyang Rangga Gading Karena ada aura mistis yang demikian kuat Bersemayat di sana Kita sudah sampai di lokasi situs peninggaran sejarah Terang Rangga Gading ya Kita akan masuk ke lokasi kita akan menjarah Ya Biasa namanya masih rapi Ya Kita bisa mempertahankan kata budaya Ya Yang ada di Rangga Mekar ini khususnya Di Bukur Selatan dan Kota Bukur Oke Menurut penggalih Salah satu guru spiritual Ki Lintu Yaitu Abah Gandung Beliau berkata Di antara makam-makam Serta petilasan para karuhun Yang ada di Pakuan Bogor Yang asli dan yang masih ada dangyangnya Yaitu petilasan Eyang Rangga Gading ini Baik pemisah Sekilas impo terkait Keramat Eyang Rangga Gading Bahwa Beliau adalah Seorang senopati Dan orang keperdayaan Seri Gusti Prabu Sirwangi Kerajaan Pakuan Pajajaran Baik Sekilas impo demikian Mudah-mudahan Dapat berkenan Memberikan wawasan pengetahuan Bagi seluruh pemirsa Yang menonton channel kami Jangan lupa Kita akan Memberikan Menjelajah sejarah-sejarah Yang ada di Manapun Untuk memberikan wawasan Buat pribadi saya Ataupun Ke para pemirsa Yang menonton di channel kami Sekian Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kerajaan Paku Kerajaan Paku Kerajaan Paku Kerajaan Paku selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih